Amerika Serikat telah meminta Korea Utara untuk tidak menjual senjata apapun ke Rusia yang berpotensi digunakan Moskow untuk perang di Ukraina. Jurubicara Keamanan Nasional Gedung Putih Johnny Kirby mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan potensi kesepakatan senjata antara Rusia dan Korea Utara. Kirby yakin bahwa Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soeigo telah mencoba melobi Pyongyang untuk menjual amunisi artileri ke Moskow ketika ia mengunjungi Korea Utara dalam bertemu dengan Kim Jong-un pada Juli lalu. Tahun lalu, Amerika Serikat juga menuduh Korea Utara karena secara diam-diam mengirimkan peluru artileri ke Rusia. Meski begitu, baik Korea Utara maupun Rusia dengan tegas membantah tuduhan Amerika Serikat terkait pengiriman senjata. Adapun Korea Utara tetap berpihak pada Rusia terkait perang di Ukraina, dan bersikeras kebijakan hegemonik negara-negara barat yang dipimpin Amerika Serikat telah memaksa Moskow mengambil tindakan militer untuk melindungi kepentingan keamanannya. Sementara itu, desakan Amerika Serikat kepada Korea Utara muncul ketika Pyongyang terus meluncurkan rudal balistik antara benua yang bertentangan dengan Washington. Seperti diketahui, Korea Utara kembali menembakkan dua rudal balistik hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat menerbangkan pesawat pembom jarak jauh pada Rabu 30 Agustus 2023. Lantas gedung putih mengutuk peluncuran rudal tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Terima kasih telah menonton!